Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi atau dikenal sebagai Kak Seto, mendesak Polri untuk melindungi anak-anak Verdi Sambo dan Putri Cendrewati. Hal ini diminta setelah pasangan suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Kami mendesak keluarga besar Polri juga bisa melindungi anak-anak, kata Kak Seto dikutip dari antara Minggu 21 Agustus 2022. Kak Seto menambahkan, LPAI akan berkoordinasi dengan Mabes Polri agar bisa memberikan perlindungan terhadap anak-anak kedua pasangan itu. Dengan begitu, tidak hanya anak-anak di luar sana, namun anak-anak dari keluarga Polri juga ikut dilindungi LPAI, kata dia. Menurut Kak Seto, perlu membedakan perlakuan terhadap anak-anak kedua pasangan ini untuk memberikan perlindungan terutama yang masih berusia di bawah 18 tahun. Pentingnya peran keluarga besar dan keluarga Polri juga turut menunjang kondisi fisik maupun sikis anak yang jauh dari kedua orang tua. Mohon anak-anak dipisahkan dari kasus orang tuanya. Harus ada peran, entah itu dari keluarga atau dari institusi Polri itu sendiri. Sambungnya, pentingnya Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan mampu melindungi anak dari tindak kekerasan, termasuk menjamin hak dan kebebasan mereka, kata dia. Kak Seto menyarankan, agar anak-anak Verdi Sambo untuk sementara berhenti menggunakan media sosial dan sebaiknya menjalani pendidikan informal. Terima kasih telah menonton!